Halo teman-teman, Baker Sebat Di video kali ini saya akan berbagi resep Untuk ide berjualan yang cocok untuk anak-anak juga ya Karena bentuknya sangat lucu Yuk simak videonya sampai selesai, jangan di skip Supaya tidak terjadi kegagalan dalam proses pembuatannya ya Bahan-bahan yang diperlukan untuk resep kita kali ini adalah 130 gram putih telur 260 gram icing sugar Atau gula icing bubuk ya Setengah sendok teh krim of tar Stick ice cream yang panjang Beberapa pewarna oil base Dan 1 sendok teh Vanila pasta ya Langkah pertama Kita campur terlebih dahulu Putih telur Dan Gula icing bubuk ya Campur terlebih dahulu Kemudian Di whisk sebentar Supaya tercampur dulu Tercampur rata ya Nah setelah tercampur seperti ini Langkah selanjutnya adalah kita panasin air ya Biarkan airnya mendidih Kemudian baru kecilkan api Kemudian naikkan panci tadi yang berisi putih telur Oke setelah airnya hampir mendidih Kita kecilkan apinya ya teman-teman Berikan apinya Kemudian naikkan putih telurnya Ke atasnya Aduk terus Sampai Gula icingnya benar-benar menyatu dan larut Tidak ada Kasar-kasarnya sama sekali Benar-benar mencair dan menyatu ya Nah ini saya tes sudah ya teman-teman Sudah tidak ada kasar-kasarnya Matikan api Oke teman-teman Selanjutnya kita mixer ya Dengan kecepatan tinggi Jika RPM-nya mixernya terlalu tinggi juga jangan sih Ya pakai aja kecepatan sedang ya Tapi kalau jenis mixernya RPM-nya slow Di beberapa merek Itu teman-teman boleh pakai yang full kecepatannya ya Kebetulan saya pakai Tipe Signora Lajore Ini pun saya tidak pakai kecepatan full ya Saya pakai kecepatan 4 ya Ya saat kekentalannya masih sepenuhnya Masukkan kecepatan Masukkan vanilla pastanya 1 sendok teh Lanjut mixer lagi sampai bertemu dengan tekstur yang pas ya Dengan konsistensi yang pas Nah ini kita cek Sebentar lagi Sedikit lagi Kita tes sekali lagi Nah seperti ini sudah selesai ya teman-teman Oke Supaya nanti Permen kita ini tidak terlalu cair dan tidak terlalu Overmix ya Nanti rongga anginnya terlalu banyak Nah ini dibagi Jadi beberapa wadah untuk diberi warna ya teman-teman Sesuai dengan karakter kita Ini adonan yang banyak Kita beri warna kuning ya teman-teman Kuning muda Ditambah warna orange sedikit ya teman-teman Ini kita beri warna biru ya teman-teman Ini tiga tetes Kita buat hitam Di wadah yang kecil aja ya teman-teman Agak banyak nih lapan tetes Nah warna-warnanya Sudah jadi semua teman-teman Saatnya kita menggambar Selanjutnya kita masukkan dalam plastik segitiga ya teman-teman Nah ini adonan kita Sudah siap untuk dibentuk ya Siapkan loyang yang dialasi dengan baking paper Nah ini teman-teman Loyangnya sudah dialasi dengan baking paper Saya menggunakan yang coklat ya Nah untuk sisa adonannya Sebelum dimasukkan di dalam plastik segitiga Sisanya itu ditutup dengan plastik Supaya tidak Keras ya Tidak mengeras ya Dipotong plastik segitiganya Nah sekitar segini Kemudian bikin dasarnya terlebih dahulu Kira-kira 3 cm ya Berjarak Seperti ini Adonannya masukkan di dalamnya ya Seperti ini Kita membuat gulatan Nah untuk mendatarkan ujungnya Teman-teman bisa Menekan-tekan dengan tusuk gigi ya Atau Dengan jarum khusus Jadi kita bisa bantu Stiknya di bagian luar ditutup ya Teman-teman Jika Kurang Supaya bulatnya rata ya Nah kemudian selesai seperti ini Kita mau buat Matanya Mulutnya Gitu ya Seperti Orang tersenyum Pencil aja ya Kita bentuk love Disini Bentuk alisnya Oke Sekarang kita bentuk yang lain Ini untuk lidahnya Untuk kiki ya Ini untuk kacang mata Namanya bentuk pintu Bidahnya Bidahnya direkikkan Bidahnya direkikkan Lasi dasi ya Teman-teman Lasi dasinya Dasi Kupu-kupu Warna merah Dari sini Dari sini Setelah tinggi Putih Tetap dari sini Sudah selesai kita bentuk Nah saatnya masuk di oven Ovennya tidak boleh Lebih dari 80 derajat Supaya Tidak terlalu Mengembang dan pecah Dan ovennya lama 1-2 jam Kalau bisa 2 jam Lebih bagus lagi Ovennya sudah dipanaskan 10 menit Dengan suhu 100 derajat Nah perlakuannya sekarang adalah Dinyalakan saja api bawah Dan Pintunya ini dibuka nanti Seperti ini Ya Oke sekarang saya masukkan ya Ini ya Karena suhunya ini Kalau listrik itu Minimalnya 100 Terpaksa kita main Dibuka aja ovennya Seperti ini Ingat tidak menggunakan api atas ini Nah ini teman-teman Ini tadi saya oven Satu setengah jam Nah jadinya seperti ini Tidak terlalu panas ya Karena kan 80 derajat ya Nah ini harus didinginkan Terlebih dahulu Baru bisa disajikan ya Teman-teman Nah ini dia Kue kita Gula-gula Karakter emotikon Jadi Gula-gula emo Ya teman-teman Ini hasilnya dua kali lipat Dari ini ya Tempatnya tidak cukup Jadi tidak dikeluarin semuanya ya Ini tadi Modal bahan dasarnya Hanya 15 ribu ya Teman-teman Yuk kita lihat dari dekat Karakternya Bentuknya Hucu ya Demikianlah video kita kali ini Jangan lupa Dukung channel ini Dengan cara Like, comment, subscribe, dan share Lalu aktifkan tombol loncengnya Yang all Untuk mendapatkan notifikasi Dari video-video terbaru kami lainnya Terima kasih